Selamat pagi pemirsa Anak mulai kerja pagi ini Slot pasien pertama jam 5 pagi Sudah tiba di terminal sejak jam 3an tadi dari luar kota Usia 61, keluhan tidak mau bangun sama sekali Tolong diulang Bapak keluhannya Ya, ini jam 4 tahun tidak bisa bangun sama sekali Tidak bisa bangun sama sekali? Terus upayanya selama ini untuk bisa bangun apa Bapak? Kalau obat jangan sebutkan mereknya ya Misalnya minum obat Upaya Bapak untuk bangunkan burungnya selama 4 tahun tidak bisa bangun ini? Ya, 2 kali beli obat-obat 2 kali saja? Ya Cuma 2 kali? Tidak dicoba lagi? Tidak 2 kali coba beli obat, obat kuat? Obat katanya untuk bangunkan Oh ya Tidak ada hasil Pak? Sama sekali? Terus setelah coba obat kuat, tidak mau bangun Apa yang dicoba lakukan lagi Pak? Belum ada Belum ada? Kalau saya tanya begini Terakhir kapan dipakai istri Pak? 24 tahun gitu Ya, habis itu berarti tidak bisa dipakai sama sekali? Tidak bisa Tapi Bapak ada hasrat, kadang pengen gitu ada? Bisa Ya, kadang ini kadang istri Oh kadang istri, kadang sendiri Di onani keluar enggak Bapak? Keluar 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 Tapi bangun apa enggak? Enggak Bapak paksa keluar? Keluar Waktu di onani tidak bangun Sebelum keluar, Bapak ngerasa enak? Ngerasa enaknya ada? Waktu ejakulasi? Sedikit Sedikit Ejakulasi itu Itu pun cuma sedikit Misalnya sekarang nih Bapak terangsang Kan burung enggak mau bangun nih Terus apa yang Bapak lakukan? Selain onani Misalnya enggak onani Itu apa yang dilakukan? Kalau pas pengen Kemudian Tidak mau bangun Sekarang? Iya, misalnya begitu Ada kasus begitu Suatu saat nih Bapak pengen Tapi enggak mau bangun Selalu onani Selama 4 tahun ini Berarti selalu onani Kadang sendiri Kadang istri gitu Terus kemudian Untuk kebutuhan istri Bagaimana Bapak? Bapak bisa? Bisa kasih? Kalau istri Malah seneng itu? Seneng kenapa? Biar enggak selingkuh Istri seneng Bapak enggak bisa bangun Biar enggak selingkuh Katanya Masa 61 Masih mau selingkuh Pak Istri malah seneng Nah yang saya tanya sekarang Untuk memberikan nafkah Batin ke istri bagaimana? Iya Susah Bapak bisa tapi? Bisa Kalau istri pengen gitu gimana? Istri usia berapa Bapak? Istri 45 tahun 45 tahun? Iya Sesah ya berarti ya? Iya Istrinya 45 tahun Sedangkan pasien anak Kali ini 61 tahun 4 tahun Tidak bisa bangun sama sekali Bahkan sudah coba pakai obat Untuk bikin bangun Tetap tidak bisa bangun Dan beliau Mengalami kecelakaan Patah kaki ya Pak ya Kurang lebih 8 tahun lalu Sudah menggunakan pen Lepas Pasang lagi ya Pak ya Jadi untuk Upaya dari diri sendiri Jelas tidak ada Secara Olah fisik Karena untuk Olahraga pun terbatas gitu Jadi gak ada aktivitas olahraga sama sekali Pak Bapak ada tahu Jalan kaki Jalan kaki doang Tapi jalan kaki pun bukan olahraga mungkin Pas beraktivitas Sehari-hari Iya Sengaja Oke Intinya adalah Tidak bisa bangun Sudah 4 tahun lalu Anak akan upayakan Mudah-mudahan dari sini Karena jauh-jauh dari luar kota Dan sudah menunggu dari jam 3 pagi tadi Sekarang sekitar jam 5 pagi Mudah-mudahan ada hasil Cuma harapan saya Bapak Tidak cuma jalan sehat Nanti saya ajarkan olahraganya Iya siap Itu dulu Mau mengerjakan pasien dari luar kota Dari usia sudah tidak mendukung 61 tahun Olahraga Tidak ada Selain jalan sehat Dan itu hanya bagus buat jantung Peregangan nyaris tidak terjadi Sedangkan intensitas duduk Biasanya tinggi Karena beliau masih Ada Aktivitas duduk Lumayan banyak Kalau dilihat dari profesinya tadi Pak ya Kerentanan juga sudah menyerang Degeneratif Penurunan fungsi Dan sudah 4 tahun pula Mudah-mudahan membawa hasil Mau kerja dulu Ana sedang memandu pasien luar kota Usia 61 Keluhan sudah 4 tahun Tidak bisa bangun Dan sudah 8 tahun Kecelakaan kaki Sehingga harus Menggunakan pen Sempat lepas Pasang pen lagi Kali ini sedang memandu olahraga Untuk pasien Karena olahraga versi Ana sudah Tidak mungkin Jadi Ana ajarkan olahraga khusus Yang simple Sudah Sudah pak Sekarang yang Tadi Ah Oke Ana berikan olahraga khusus Untuk beliau Karena Jogging sudah Tidak memungkinkan Dari faktor usia Dan cedera kaki Pak Kurang Tarikannya Mundur Mundur Nah Hati-hati tulang Hati-hati tulang Tangannya doang pak Tangannya doang Dadanya Dorong ke saya Dadanya Nah Tujuan dari Tangan dan dada Itu untuk Tarik ini pak Jangan bungku ke depan pak Tegak Nah gini Nah Nah Pandangan lurus Kurang tarik ke belakang Tangannya Nah Seperti itu Hati-hati tulangnya Sampai pegal ya pak ya Ini untuk Ngalirkan darah ke penis Nanti kalau capek Lepas Tarik lagi ya Berulang-ulang Ya Sudah hafal toh Yang kesamping pak Yang kesamping Semangatnya tinggi Untuk mengupayakan burungnya Bangun kembali Mohon doanya ya Mudah-mudahan bisa Karena sudah 4 tahun Tidak bisa bangun Dan sudah berupaya Menggunakan obat Untuk membangunkan burung Tetap tidak bisa Bangun Pak Tidak usah diayun pak Tidak usah Tidak usah Lurus pak tangannya Bapak Selalu lupa Tangannya lurus pak Lurus Kemudian tarik Pelan-pelan Nah Jangan disentakkan ya Itu berulang kali ya pak ya Ya Kalau sudah ini Bapak jalan Bayangkan jalannya Di ruangan yang lebar Di tempat terbuka Bapak jalan Dengan Iya betul Oh lurus pak Bapak lupa terus Tangannya lurus Jangan dilipet Jangan dilipet Iya Tapi Jadiin satu Digabung Nah Yuk Dadanya Dan perutnya Tarik pakai Nah gitu Ya Seperti itu ya Bulat balik ya Jadi tangannya Jangan diem saja Supaya darah Ngucur Ke area tengah Lebih banyak Ya pak ya Itu dulu Anda mau kerjakan Pasien Terima kasih